Bersama PUPR, SIGAP MEMBANGUN NEGERI Kemen PUPR memfasilitasi semua pegawai honorer untuk mengajukan KPR bersubsidi Hal itu juga tidak lepas dari kerjasama antara PUPR dengan Bank BTN Dan kali ini juga kita peringati Hapernas, Hari Perumahan Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Agustus Kali ini kita sudah bersama Kasubdit Wilayah 3 Direkturat Rumah Umum dan Komersial Pak Salahudin Rasidi Dan Branch Manager Bank BTN Kantor Cabang Melawai, Pak Indra Sakti Agung Nugroho Selamat pagi Pak Rasidi dan Pak Agung Selamat pagi Mas Alfa Oke sebelumnya kita sudah melaksanakan tes ya Pak ya Dan hasilnya juga negatif dan kita mungkin bisa buka masker ya Alhamdulillah Untuk diskusi pada pagi ini Baik nih Pak ngomong-ngomong soal rumah nih Pak Mungkin saya ke Pak Rasidi dulu nih Pak Seringkali Kementerian PUPR kan dikaitkan dengan program sejuta rumahnya nih Pak Bapak bisa menjelaskan nggak sih ke kita sebenarnya program sejuta rumah ini seperti apa Pak? Ya jadi gini Mas Alfa dan sahabat PUPR ya Jadi awal mula program sejuta rumah ini Dulu itu pada saat Pak Jokowi ya Beliau menjabat di periode yang pertama di bulan April 2015 Jadi beliau itu gelisah nih melihat bahwa tugas negara, tugas pemerintah dalam Menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Kalau dari sandang dan pangan kan Alhamdulillah kita sudah ya Tapi dari sisi papan ini ternyata masih banyak saudara-saudara kita Terutama yang MBR ya istilahnya masyarakat berpenghasilan rendah itu Yang belum memiliki rumah Jadi masih belasan juta, 13 juta lebih keluarga Yang masih belum memiliki rumah yang layak huni Ini sudah punya rumah tapi rumahnya belum layak huni Jadi melihat keadaannya realita itu beliau gelisah dan kita harus cepat ini Untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sehingga beliau waktu itu menyampaikan di Jawa Tengah ya di Ungaran Itu adanya program sejuta rumah Yang ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan juga seluruh stakeholder Dalam hal ini perbankan untuk fasilitasi pembiayaan Kemudian juga teman-teman pengembang dan juga stakeholder yang lain Pemerintah daerah itu bersama-sama kita fokus ini untuk sebanyak-banyaknya Menyediakan rumah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut Jadi sejuta itu pada awalnya itu lebih kepada jargon Ya sejuta itu banyak gitu Jadi sebanyak-banyaknya sejuta rumah Ya meskipun belakangan ya memang harus minimal satu juta yang harus kita bisa wujudkan Tapi pada awalnya itu lebih kepada sebuah gerakan Bahwa kita perlu menyediakan rumah sebanyak-banyaknya Karena masih banyak masyarakat ini yang belum memiliki rumah terutama teman-teman MBR Nah terkait itu tentunya di bidang penyelenggaran perumahan Kementerian PUPR ini ya yang diberi amanah nih Pak Menteri PUPR diberi amanah Untuk bisa menyediakan rumah untuk seluruh masyarakat Tentunya berkolaborasi dengan semua pihak Dan beliau ini kan dibantu oleh pegawai ya Pegawai-pegai PUPR ada yang statusnya ASN, PNS Dan juga ada yang pegawai honorer gitu Nah teman-teman pegawai honorer ini yang membantu Pak Menteri untuk menyediakan rumah untuk seluruh masyarakat Ternyata juga sebagian besar dari Amerika juga banyak yang belum memiliki rumah Nah ini kami di Direktur Jenderal Perumahan juga menaruh perhatian itu Agar Pementerian PUPR bisa lebih all out lagi ya dalam menyelenggarakan tugasnya Ini yang mendukung Pak Menteri ini juga kebutuhan dasarnya di bidang perumahan harus tercukupi dulu Dengan kita coba nanti konsepkan bagaimana kolaborasi kita untuk mencukupi kebutuhan itu untuk teman-teman honorer Sejauh ini Pak sebenarnya sudah berapa banyak sih pegawai honorer yang berada di lingkungan PUPR sendiri? Jadi kalau pegawai honorer ini mungkin Mas Alfa, sahabat PUPR sering mendengar ada guru honorer ya Nakes honorer ya tenaga kerja itu sebenarnya paling banyak itu pegawai honorer itu terdiri dari guru honorer dan nakes Meskipun juga banyak sekali yang di administrasi Kalau di PUPR itu juga katakanlah misalnya yang bertugas untuk menjaga pintu air gitu ya Atau mungkin inspeksi jalan aset-aset kita ya jalan nasional itu juga banyak yang teman-teman honorer juga membantu di situ Jadi sebenarnya kalau secara nasional pegawai honorer itu di tahun 2020 tercatat masih sekitar 438 ribuan ya pegawai honorer Di pusat maupun di daerah, di pemerintah daerah juga Tapi untuk di PUPR sendiri masih cukup banyak nih Mas Alfa pegawai honorer itu masih hampir 20 ribu 19 ribu lebih hampir 20 ribu ini masih ada pegawai-pegawai kita di PUPR yang statusnya masih pegawai honorer Sedangkan PNSnya sendiri mungkin sekitar 22-23 ribu Jadi banyak sekali kalau dilihat komposisinya ya Nah ini juga tadi kami sampaikan ini perlu perhatian kita juga untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka terutama di bidang papan Tadi berbicara tadi Pak soal pegawai honorer yang belum memiliki rumah Sebenarnya ada nggak sih Pak faktor jumlah detailnya berapa Pegawai honorer yang belum memiliki rumah Nah ini kami kemarin dari yang 20 ribuan tadi ya Kita sedang lakukan pendataan memang Dan mungkin juga sebagian sudah punya rumah Tapi ya tadi mungkin rumahnya juga belum layak huni misalnya Nah ini sedang kita lakukan pendataan dari sekilas saja waktu itu untuk yang di pusat saja ya Yang di PUPR pusat saja waktu itu kita sempat bersurat ke masing-masing unit organisasi Itu yang minat saja sudah 600-an Itu sekarang juga masih banyak yang teman-teman ingin mendaftar lagi berminat Jadi sepertinya jauh lebih banyak dari itu Dan ini yang PR kita ini baru yang di pusat Belum lagi nanti yang di teman-teman yang di balai Ya itu juga nanti harus kita fasilitasi juga Oke Pak sebenarnya sih dari pegawai honorer sendiri apakah ada skema-skema tertentu nih Pak Mungkin kan mereka ingin mengajukan juga untuk memiliki rumah gitu Pak Nah ini salah satu apa ya penyebab kenapa teman-teman honorer ini belum bisa memiliki rumah Ya karena mereka ini memiliki keterbatasan ya dalam akses perbankan Jadi mereka ini seringkali dinilai sebagai kelompok yang non-bankable Jadi di mata perbankan itu mereka agak susah difasilitasi Karena beda dengan PNS yang sudah dapat SK pengangkatan pegawai Itu kalau dia tidak ada sanksi disiplin yang berat itu terus sampai pensiun ya Bahkan dapat uang pensiun Tapi teman-teman honorer ini mereka ini bekerja berdasarkan SK yang berlaku satu tahun Jadi SKnya terbit di awal tahun nanti sampai dengan akhir tahun Dan dapat diperpanjang kembali Nah ini yang di sisi perbankan dianggapnya non-bankable Ya kalau tahun depan diperpanjang kalau enggak nih mau bayar pakai apa gitu kan Mungkin yang membedakan itu Pak ya Jadi yang setiap tahunnya itu ya justru yang Iya jadi nanti mungkin Pak Agung bisa menyampaikan lagi nih Kenapa kalau teman-teman perbankan agak hati-hati untuk menyalurkan itu Ya kalau ada keberlanjutannya Nah itu salah satu penyebab kenapa seringkali pada saat mereka mengajukan KPR itu Oleh bank belum bisa difasilitasi Kemudian juga seringkali teman-teman honorer ini dianggap kreditnya sering macet nih Oh ya ada catatannya gitu Pak Misalnya ya kita biasa ya di hari-hari raya itu kan kebutuhan besar ya Jadi mungkin gajinya tuh habis untuk kebutuhan hari raya atau mungkin kebutuhan sekolah ya Pada saat pendaftaran sekolah itu kan juga membutuhkan biaya yang cukup besar Sehingga di bulan-bulan itu tuh sering macet gitu Jadi juga perbankan juga hati-hati nih melihat itu Itu juga seringkali menjadi kendala dan Belum ada skema untuk memfasilitasi teman-teman ini Bagaimana dan apalagi nih saat pandemi ya Pak Agung Perbankan lebih hati-hati lagi nih Jangan langsung kasih Lebih hati-hati lagi yang teman-teman di swasta sejak kan banyak yang terdampak ya Kayaknya berhenti bekerja Nah ini perbankan juga Ini sangat lebih berhati-hati lagi Ini kendala-kendala ini jadi semakin banyak untuk teman-teman honorer ini Ini memang kami coba untuk merumuskan ini bersama-sama teman-teman bank Dan juga dengan teman-teman pengembang ya Merumuskan solusinya seperti apa dengan adanya kendala itu Memang dari kendala itu sebagian besar ini kita minta bantuan bank nih Karena kan dari sisi pembayaran tadi ya Kalau dari sisi pengembangan lebih kepada menyediakan rumahnya yang layak lah buat teman-teman Tapi dari sisi pembiayaan ini Alhamdulillah kemarin kita sudah mencoba ini dengan teman-teman BTN sementara Meskipun nanti ke depan tidak hanya BTN ya Mungkin teman-teman di Pemda Itu kan mereka dengan bank pembangunan daerah biasanya kan Nanti ke depan juga bisa dengan bank yang lain Tapi ini sementara dengan BTN ini karena memang saat ini penyalur KPR terbesar kan memang BTN ya Dan bahkan trademarknya ya kalau KPR itu ya BTN Nah ini kita sedang rumuskan itu dan Alhamdulillah sudah ketemu ya Pak Agung ya solusinya sudah ketemu dan sudah kita uji coba kan tadi Pak Alfa juga menyampaikan di bulan Juni Ini kemarin 23 Juni kita sudah bisa akad kreditkan ini untuk tiga orang percontohan ini Nah nanti ini dalam berangkat Hapernas ya ini kita sedang memperingati hari perumahan nasional Insya Allah nih akan ada lagi ya Pak Agung gelombang kedua nih untuk yang kita upayakan nih teman-teman honornya di PUPR ini bisa akad kredit lagi nih Jadi nggak hanya tiga aja tadi yang Iya nanti akan mengalir terus Selanjutnya ada gelombang-gelombang selanjutnya Bahkan nanti juga yang di pemerintah yang di balai-balai nih teman-teman yang di PUPR yang di balai-balai Kedepan juga akan bisa terfasilitasi juga gitu Mas Alfa Oke Pak kedepan apakah ada kolaborasi strategis lainnya nih Pak dengan berbagai stakeholder Kita coba kolaborasinya terutama dengan teman-teman BTN ini dan juga pengembang Karena kemarin kita sudah sosialisasikan ini untuk teman-teman honorer di PUPR Kita juga pengen tahu ya kendala-kendala mereka yang lebih detil ya Seperti dengan BI checking nanti Pak Agung bisa menyampaikan nih BI checking Seperti apa ini kendala utama nih teman-teman honorer Kemudian juga kendala lokasi nggak mau terlalu jauh gitu Padahal kan kalau rumah subsidi ya mau nggak mau agak jauh ya Nah ini kita coba cari juga dengan dibantu BTN Mencari pengembang-pengembang yang bisa kita rekomendasikan lah untuk teman-teman honorer Jadi rekomendasinya juga tentunya pengembangnya ini berkinerja baik Karena kan kadang-kadang ada yang sedikit nakal ya Jadi mungkin bangunannya juga kualitasnya kurang baik misalnya Dari sisi aksesibilitas teman-teman ke kantor pulang balik itu juga yang ada transportasi publik Misalnya kalau ada kereta ini kan cepat Nah itu kita coba carikan dan kita komunikasi juga dengan teman-teman honorer Mereka tuh pengennya di mana ternyata banyak yang pengen di daerah parung gitu ya Nah ini kita upayakan cari pengembang yang baik di situ Jadi kolaborasi ini antara dengan bank Kemudian juga dengan pengembang yang berkinerja baik Ini terus kita upayakan agar lebih cepat nanti teman-teman honorer ini bisa terfasilitasi untuk memiliki rumah Oke Pak ini mengenai kerjasama strategis nih dengan POPR dengan BTN Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih bentuk kerjasamanya mungkin Pak Agung bisa menjelaskan Iya makasih Mas Alfa menyambung tadi ya yang diskusi menarik nih kayaknya ya Tapi sebelum kesana nih ya jadi saya sedikit menyampaikan memang Kalau BTN itu kan Pak dibentuk oleh pemerintah itu menyediakan perumahan rakyat ya Pak ya Pak Didin ya Nah otomatis memang kita punya tugas untuk menyediakan rumah rakyat Nah tentunya memang mulai dari jargon kemudian jadi visi misinya kita juga arahnya kesana Nah sehingga dengan adanya salah satu outlet kami yang disini Mas Alfa Nah ini kita pengen optimalkan tuh optimalkan supaya benar-benar bisa menyediakan perumahan bagi teman-teman yang ada di lingkungan POPR ini Baik itu nanti kantor pusat ataupun di daerah kan Nah untuk yang tadi Pak Didin sampaikan dengan adanya beberapa masukan Kita sekarang mulai membantu penyediaan perumahan bagi teman-teman honorer Ya memang dulu isunya honorer itu susah untuk masuk ke bank Ya karena wajar seperti tadi Pak Didin ya Di BTN sendiri mungkin memandangnya juga setelah tahun berikutnya apakah yang bersangkutan akan diperpanjang atau tidak Nah tetapi kemarin setelah kita diskusi panjang dan kemudian kalau di bank kan biasanya mitigasi risiko deh Ya kan Nah beberapa kerjasama kan kita sudah lakukan di kementerian POPR nih Antara lain misalnya kerjasama untuk pemindahan gaji ya gaji teman-teman kepada bank BTN Nah itu menurut kami di BTN itu salah satu mitigasi risiko juga Nah kemudian yang kedua kita juga diskusi dengan Pak Didin dan tim Pak boleh nggak sih Pak karena teman-teman honorer ini kan cukup variatifnya banyak ya Mulai dari masa kerjanya ada yang satu tahun dua tahun ya kan Bahkan lebih dari lima tahun Pak Didin ya Bahkan ada yang lebih dari sepuluh tahun ya Ada yang belasan tahun Artinya sebenarnya kalau kami melihat ternyata teman-teman honorer ini Kalau dia dibutuhkan dalam tanda petik mungkin spesifikasinya ya Pak Dibutuhkan oleh kementerian POPR dia pasti akan diperpanjang Mungkin skemanya saja yang digunakan adalah honorer saat ini Nah dengan latar belakang itulah kami memilah nih kebijakan dari kantor pusat Kita sudah setujui untuk teman-teman yang mulai honorernya masa kerja dua tahun Kita sudah bisa dorong tuh kan Pak Nah tapi sebenarnya yang diatasnya lagi kan sebenarnya masih banyak Pak Didin ya Nah kalau kita kemarin diskusi Pak kalau boleh yang kita dahulukan yang sepuluh tahun kah Yang lima tahun kah Karena kan teman-teman itu pengen sekali punya rumah kan Sampai sekarang belum punya rumah Nah dari situ kita mulai mitigasi risiko dan kita buat skemanya Kemudian kita mulai lah masuk yang di Juni itu sudah mulai launching Harusnya ada empat tapi masih satu yang belum akad dan tiga sudah akad dan tahap berikutnya kita sudah siapin lagi nih Apalagi menyambut yang hapernas di tanggal 25 ya Pak Didin ya Bahkan kita juga punya promo segala macem Buat teman-teman yang di honorer supaya ayo nih masanya punya rumah nih gitu Oh ya pembentumnya gitu Nah untuk bicara rumah tadi untuk teman-teman honorer yang kita lihat kemarin gajinya rata-rata 5 jutaan ya Pak Nah 5 jutaan kita masukkan ke skema KPR subsidi Mas Alfa Itu sudah bisa masuk ya dengan gaji segitu Ya ya jadi KPR subsidi ini kita memang banyak skemanya Oke Nah yang pertama ada KPR subsidi FLPP kemudian juga subsidi selisih bunga Ada lagi BP2BT ya Yang terakhir ada juga yang KPR Tapera seperti itu Nah fokus untuk yang teman-teman honorer ini kita masukkan dulu ke yang KPR subsidi FLPP Mas Oke Nah dimana ketentuannya adalah memang yang bersangkutan memang harus belum punya rumah Mas Karena KPR Jadi rumah pertama Rumah pertama nih Karena memang pemerintah mengutamakan bagi masyarakat yang belum punya rumah Oke Untuk memiliki rumah melalui KPR subsidi Karena kan kalau subsidi ini kan 75% itu kan dari pemerintah ya anggarannya ya Kemudian 25% dari perbuangan seperti itu Nah jadi benar-benar dilakukan selektif Jadi bagi teman-teman honorer yang belum punya rumah Ya ini waktunya Kemudian yang kedua tentunya penghasilan kita batasi Ya penghasilannya dibatasi Bagi yang menikah itu maksimal penghasilan totalnya itu 8 juta Oke Tapi kalau yang masih single 6 jutaan lah Oke Seperti itu Kemudian harga jual untuk rumah subsidi itu kan dikisaran 168 juta Oke Ya jadi teman-teman yang di kantor pusat ini bisa memilih tuh Jabotabek Nah kami juga sudah membantu Membantu lokasi-lokasi yang Pak Didin sampaikan kriterianya mudah diakses oleh transportasi publik ya Pak Nah kita sudah bantu untuk menentukan ada 5 lokasi tuh Yang ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi ya Yang kira-kira mudah dijangkau oleh teman-teman untuk akses transportasinya Nah kembali lagi ke yang tadi tentunya Untuk memenuhi Hapernas ini Kita menyiapkan skema KPR subsidi yang FLPP Yang satu belum punya rumah Kemudian penghasilannya 6 juta bagi yang single gitu ya Kemudian yang 8 juta untuk yang sudah berkeluarga Kemudian juga rumah ini harus ditempati Oh jadi gak bisa, ah gue diinvest aja deh Gak boleh disewa juga nih Pak Berarti mungkin memang harus ada yang mengawasi bahwa benar dia akan menempati itu ya Pak Iya karena Takutnya kan yaudah nanti diinvest aja deh Iya karena ini Pak Mas Alva ya Kita setiap tahun BTN diaudit Pak Oh gitu Iya diaudit Bahkan BPKP juga masuk ke lapangan Langsung Ke lapangan Silvei ke lapangan Jadi yang sering menjadi temuan itu adalah Satu rumah lebih dari satu tahun belum ditempati Pak Oh ada temuan seperti itu Pak? Ada ya Jadi teman-teman kalau memang sudah niat dan memang belum punya rumah Kan dibantu oleh pemerintah nih Ya kalau gitu manfaatin dong rumahnya ditempati Oke Pak Mas Tapi tadi itu skemanya itu rumah langsung bisa ditempati atau mungkin udah masih masa pembangunan Enggak Jadi kalau rumah subsidi Rumah subsidi itu 100% harus jadi baru boleh akad kredit Oh oke Gitu Pak Mas Alva Bukan seperti yang kayak Inden lah KPR Inden Iya bukan seperti itu Pak ya Kalau KPR subsidi dia 100% sudah layak huni Akad kredit langsung ditempati Oh oke 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 Makanya enaknya disitu Nah untuk yang hapernas ini makanya kita bantu nyari teman-teman yang ready stock Supaya bisa kesempatan tanggal 25 nanti bisa akad nih Oh oke 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 Jadi tadi rumah harus dihuni kemudian gak boleh disewain Ya kan kemudian kita juga minta supaya plat KPRnya juga tetap terpasang Pak Didin Iya Sampai dengan lunas tuh Tapi Pak ada temuan yang ada suka yang membandel gak sih Pak ada yang disewa atau tidak ditempati Iya mestinya ada akhirnya konsekuensinya adalah Satu biasanya diminta pelunasan Oh gitu langsung Iya pelunasan atau menggunakan suku bunga normal Oh bukan melalui skema tadi SLPP lagi Karena KPR subsidi ini suku bunganya cukup menarik Hanya 5% Oke Sampai dengan 20 tahun Mas Alfa Tenornya 20 tahun Iya bisa bayangkan tuh 5% 20 tahun Iya kan Artinya pemerintah sudah sangat membantu Sangat membantu Pada saat yang diberikan amanah tetapi tidak menggunakannya Ya konsekuensinya harus di Siap-siap harus cepat melunasi Melunasi atau pakai bunga normal nih Oh gitu Subsidinya dicabut Oh subsidinya belum dicabut Kan yang butuh lain juga banyak yang ngantri Iya bener juga Takutnya ada yang bandel gitu kan Pak Betul Dari yang disewain aja nanti saya yang di tengah kuat aja Nah itu yang itu dihindari Artinya BTN juga gak boleh salah sasaran Iya iya Karena banyak juga yang ngantri tadi Pak ya Iya Pak Didin sudah Banyak Buatkan rekapan itu 600 ya Pak ya Iya 600 Nah kita pengen banget tuh Dan sangat semangat nih Untuk bisa merealisasikan KPR subsidi bagi teman-teman di Honorary yang ada di PPR ini Optimis Pak 600 bisa difasilitasi Aku sih optimis banget cuman masalahnya Kalau sekarang rata-rata pengembang itu Dia kan minim untuk kredit stok ya Mas Oh iya Dia akan bangun pada saat Dia sudah dapat kepastian perbankan Pertujuan kredit bagi konsumennya Baru dia bangun Ya misalnya Mas Alva nih Gajuin Kak Mau bangun Mau KPR BTN kan Ya abis ini Pak Nah misalnya kan Mas Alva udah milih lokasi nih Iya BTN tolong dong aku fasiliti KPR subsidi nih Di lokasi A Nah kita proses nih Kemudian setelah disetujui Bank menerbitkan surat penegasan persetujuan kredit Oke SP3K lah Iya Nah dengan dasar SP3K itu Si developer bangun tuh Langsung cepet bangun Bangunnya tuh kan kurang lebih 3 bulan Cepet ya Pak ya Cepet Cepet 3 bulan Dan bahkan kadang si developer itu Sebelum masuk ke bank berkasnya Mereka interview awal dulu tuh Iya Mereka udah tau Pak Gak ada kewajiban ya Aman semua lah Udah kalau gitu bayar tanda jadi Biasanya 500 ribu gitu 500 ribu Pak? Iya Mereka udah mulai perencanaan di lapangan Oke oke Tapi Afdolnya SP3K kami terbit Mereka udah langsung ngebut Tetapi rata-rata Ada juga yang sudah dibangun Kan kadang ada ya Kebutuhan manusia kan berbeda-beda ya Pada saat mau akad Ternyata batal akad nih Oh di tengah jalan gitu Di tengah jalan bisa batal akad Kan belum jadi akad nih Tapi rumahnya udah selesai Terus tiba-tiba berubah pikiran gitu Berubah pikiran Nah yang seperti ini Kita coba Fentaris ke developer Mana yang ready stock Teman-teman kita tawari Tertarik atau tidak Kalau tertarik Kita pastikan bisa akad di Tanggal 25 nanti gitu loh Oh gitu Jadi cari yang Peminat yang lainnya dulu Pak Iya Karena kan Karena waktu tanggal 25 ini cukup pendek ya Ya otomatis Saat ini kondisinya kan harus Sudah ready stock ya Ready stock itu berarti Benar-benar siap unil loh Jalan bisa dilalui Kemudian listrik Kemudian air Ya apa lagi Pak Listrik air Sudah-sudah Sampah gitu Sudah ready semua Pokoknya tinggal masuk Kemudian sertifikat Sudah pecah ya IMB juga sudah ada Artinya benar-benar sekarang Bagi konsumen itu nyaman Menurut saya Nyaman sekali Sudah sangat mudah banget Difasilitasinya Disyaratannya juga Sangat gitu Pak Ini BTN sudah Gelar karpet merah ya Benar Gelar karpet merah Iya Jadi kemudahan-kemudahan Menurut saya tanggung nih BTN sudah ada di kantor disini ya Pak Iya Kami punya outlet kantor cabang pembantu Mas Alva disini Jadi kita berharap teman-teman semua Mau konsultasi silahkan Mau Sharing-sharing Pak Silahkan Bahkan kita Pengen segera teman-teman itu Gajinya ada di BTN Segera KPR di BTN juga gitu Jadi kalau gajinya sudah dipindah di BTN pun Jadi lebih mudah gitu Lebih mudah Dalam Tadi ya Mitigasi risikonya Seperti itu sih Kurang lebihnya seperti tadi ya Kalau skemanya cukup banyak tadi Tapi Kalau secara sederhananya Kita lagi menyiapkan Yang tanggal 25 ini Menggunakan skema yang FLPP tadi Dan rumah Sampai tanggal 25 Agustus ini Pak Sebenarnya sih FLPP itu kan Sepanjang kuotanya masih ada ya Tetap aja berjalan Tapi kita dalam kaitannya dengan Hapernas Tanggal 25 ini Kita berusaha mendorong teman-teman yang honorer Untuk memilih rumahnya Yang sudah restock Dan kita bisa akatkan di tanggal 25 nanti Ini momentumnya sangat baik sekali nih Pak Pak Sidi, Pak Agung Dan satu lagi nih Mas Tadi yang aku bilang Ada promo dari BTN Ada promo lagi Pak? Karena kita ulang tahun RI yang 76 Maka ada diskon 76% Dari biaya provisi Sama biaya administrasi itu Waduh luar biasa sekarang Sudah kecil banget lah pokoknya Ditambah lagi Profisi dan administrasi tadi 76% Iya 76% diskonnya Bahkan ada lagi nanti kita siapkan door price-nya lah Ada door price-nya ya Door price-nya buat teman-teman yang bersedia akad di tanggal 25 Intinya kita pengen meramaikan Hapernas di tanggal 25 Pak di diri ya Pak Seperti itu Pak dari banyak persyaratan tadi yang sudah di jabarkan sama Pak Agung Ada persyaratan detail lainnya gak sih Pak? Kalau persyarat yang tadi ya Yang pertama memang kita karena kaitannya dengan honorer Gajinya harus melalui BTN Atau payrollnya di BTN Ya kan? Kemudian tadi belum punya rumah Itu udah pasti ya Kemudian mengenai penghasilan tadi sudah Kisarannya 6-8 juta Kemudian tujuan nanti harus segera dihuni Tidak boleh terlalu lama kosong Kemudian tidak boleh disewa Atau lagi dijual nih Ya kan? Lagi proses ini tidak boleh Atau sudah akad tidak boleh dijual Kurang dari 5 tahun itu gak boleh dijual Seperti itu Nah kalau yang lain Kita biasanya memang di dalam kommentasi untuk akad KPR Kita udah siapkan formulir-formulirnya Memang banyak Dan itu kita sudah siapkan lah Seperti itu Tapi intinya kurang lebih seperti itu sih Mas Alva Oke Pak Agung lagi nih Khusus untuk pegawai honorer di kementerian PUPR nih Pak Apalagi nih Pak yang spesial dari BTN nih Pak? Kita sebenarnya dengan adanya kerjasama payroll Kita sebenarnya sudah meluncurkan Fasilitas pinjaman pegawai itu Mas Kalau BTN nyebutnya Kredit Ringan Bank BTN Atau Kring BTN Oke Nah Kring BTN ini Biasanya bisa kita kombinasikan dengan KPRnya Oke Nah kemarin Itu beda ya Pak ya Kring BTN dengan Beda Jadi kalau Kring Itu kita hanya agunannya hanya SK lah misalnya ya Orang bahkan menyebutnya gak ada jaminan nih Jadi hanya payrollnya aja di kita Kita kasih pinjaman pegawai Dan itu sudah berjalan Kita memberikan plafon yang awalnya 25 25 juta ya Kita sudah naikkan jadi 50 juta Pak Didin Oke Nah kemudian KPR yang sekarang sudah berjalan ya Nah kemarin diskusi dengan Pak Didin Kedepan kita mau coba bundling antara KPR sama Kring ini Bisa bersama untuk membantu teman-teman honorer yang mungkin kesulitan dalam total biaya yang harus disiapkan seperti itu Oke Jadi Kringnya dari sisi kredit pegawai KPRnya dari sisi untuk membeli rumahnya Karena ini mas Alfa Jadi interaksi kami dengan teman-teman honorer ya Banyak juga keluhan ini teman-teman honorer ini DP-nya mungkin ya dari sisi DP Oh DP terlalu tinggi nih Pak DP-nya terlalu besar Meskipun DP itu antara 1-5 persen Ya DP sebenarnya minimal 1 persen Pak 1 persen Ya tapi pengennya DP itu maksimal 5 juta sajalah gitu Maunya begitu Terus juga teman-teman yang gak lolos BI checking ini kan kebanyakan mereka tuh punya sangkutan kredit yang lain Oh masih ada sangkutan Ya kredit-kredit konsumtif lah ya Kredit motor gitu segala macem Sehingga pada saat BI checking tidak lolos Nah ini kan juga perlu dicari konsolusi Nah tadi dengan Pak Agung tadi Antara lain mix kan antara Kring dengan KPR tadi Mungkin dari DP-nya itu dia bisa dengan Kring tadi Oh jadi dia ambil DP-nya dari program Kan jadi dia gak perlu DP nih Tapi nanti DP-nya bisa dicicil kan jadinya gitu Oh iya iya KPR-nya juga bisa dicicil Nah kemudian juga kalau ada sangkutan motor Leasing lain ke leasing gitu ya Nanti coba kita upayakan ya Pak Agung Apakah itu bisa diakuisisi oleh PTN Akuisisi maksudnya dibayar Ditarik semua Dilunasin PTN Nanti berjalannya di Nanti dengan Kring itu dia bisa diblend dengan KPR-nya gitu Jadi itu solusi-solusi itu sedang kita rumuskan ya Pak Agung Karena itu menjadi kendala bagi teman-teman juga Ya mungkin masih Oh tinggal berapa bulan lagi nih saya selesai motor Tiba-tiba mau pengajuan Tersangkap Ditarik Itu dilunasin oleh PTN Nanti direstrukturisasi ya Dibarungin dengan Kring tadi bisa ya Oh itu sangat mudah sekali ya Pak Pak sejauh ini Pak sudah berapa banyak nih Pak Pegawai Honorer yang mengambil KPR di fasilitas PTN Seperti yang tadi sebenarnya Kalau peminatnya sudah banyak nih Sampai 600 ya Tapi karena waktu yang waktu itu cukup singkat Bahwa kita harus ready dengan rumah yang sudah jadi Dimana saya tadi disampaikan Rata-rata pengembang kan kalau bangun Pasti pengennya ada surat persetujuan bank dulu ya Nah kita karena kemarin terbatas dengan waktu Dan ready stocknya juga terbatas Kita alokasikan 4 Sudah 3 ya Pak Didin ya Dan bulan ini yang satunya itu sudah akan kita akadkan Kemudian kita punya ready stock di bulan ini Setelah kita diskusi dengan developer ya Ada sekitar 16an lah 16 unit Nah kalau misalnya teman-teman honorer cocok bersedia Ya kita pengen akadkan juga nih Tanggal 25 di 16 unit itu Mas Jadi 16 ya sejauh ini Nah nanti yang teman-teman yang lain Mungkin harus menunggu 3 bulan rumahnya jadi Kita akad Tapi tetap di tahun ini kan Nah dari tadi kan kita membahas soal pegawai honorer Pak Untuk PNS dan ASN seperti apa nih Para CD bisa dijelaskan Untuk pengajuan program pembiayaan di BTN Teman-teman PNS ini kan setiap bulan Dipotong ya gajinya ya Untuk tabungan perumahan kan Oke Ada tuh ada potongan gaji gitu Jadi itu sebenarnya jadi tabungan ya Nah ini nanti Untuk teman-teman yang belum memiliki rumah Dan ada kriterianya ya Yang ditetapkan oleh di BP Tapera Penghasilan sekian Nanti bisa dapet subsidi bunga sekian gitu ya Itu ada program Tapera Jadi Tapera ini nanti Bisa memfasilitasi untuk teman-teman Yang PNS nih Terutama yang non-PNS Masih pada muda-muda nih Ini rumah pertama ya Kita juga ini kan Temanya untuk Apernas ini kan Untuk generasi muda nih Ini generasi muda ini Jangan habis uangnya untuk Itu ya Kemana-mana lah Kemana-mana ya Exist gitu Mending investasi Karena rumah itu pasti akan menjadi kebutuhan utama Dan kalau kita dahulukan Nanti kita akan dapat Kasih yang lebih dekat Dan lebih baik Daripada nanti Ditunda-tunda Akan semakin mahal Semakin jauh gitu Nah ini nanti Seperti apa rincian Tapera-nya Mungkin Pak Agung bisa sampaikan Ya jadi kalau yang Tapera Seperti Pak Adedin sampaikan tadi Memang kan Sumbernya iuran ya Iuran peserta Nah cuman Di dalam ketentuan Tapera ini Cukup menarik juga sih Kalau kita kenal KPR subsidi itu Maksimal jangka waktunya 20 tahun Tapi untuk yang KPR Tapera ini Bisa sampai 30 tahun 30 tahun 30 tahun Dengan ada pembagian Dia Kelompok penghasilan Jadi ada kelompok penghasilan Satu Dua Dan tiga Kemudian juga ada Pembagian wilayah Tempat Teman-teman PNS itu Mau ngambil rumahnya Jadi ada Lokasinya Ya lokasinya Wilayah satu Wilayah dua Wilayah tiga Wilayah empat Nah khusus Jabotabek Kalau kita lihat Di ininya Dia wilayah empat Seperti itu Nah untuk informasi Jadi kalau misalnya Kelompok penghasilan Yang satu Ya Itu penghasilan Sampai dengan empat juta Kelompok satu Ya empat juta Kemudian Yang di atas empat juta Sampai dengan Enam juta Itu kelompok penghasilan dua Kemudian yang ketiga adalah Kelompok yang di atas Enam juta Sampai dengan Lapan juta Nah otomatis Nanti bunganya Juga disesuaikan Jadi mulai bunga yang 5% Untuk yang kelompok satu 6% Untuk yang kelompok dua Dan kelompok tiganya 7% Tapi jangka waktunya Semua sampai 30 tahun Itu melihat usia juga Kalau disini Usia Enggak ya Tapi kan Dia apakah masih single Ataukah dia sudah berkeluarga Status itu Karena nanti akan Lihat adalah Maksimal jangka waktu Nanti ketemunya Iuran angsuran juga nih Nah kira-kira Angsurannya Sudah mencukupi Atau Terlalu mepet dengan Usia pensiun nih Nah itu kan kadang Sudah jadi Jadi pertimbangan Yang bersangkutan Makanya Kita tuh pengen Teman-teman ya pak ya Usia sedini mungkin nih Karena waktu Pensiunnya kan masih panjang ya Langsung segera nih Iya segera Karena apa Karena nanti adalah Mendapatkan angsuran yang terendah Karena jangka waktunya panjang Angsuran yang rendah Terusnya panjang Ya kita khawatir Ternyata 5 tahun lagi pensiun Baru pengen rumah ya pak Terlalu mepet kali ya Waktunya mepet Angsurannya kan jadi tinggi nih pak Nah untuk TAPERA Ini bahkan DP-nya itu bisa 0% Artinya full pembiayaan Contohnya nih misalnya Untuk yang Kelompok penghasilan 2 Yang berada di zona 4 ya Harga jual itu kan 168 juta Nah dia nggak pakai DP itu Tadi pure 168 Di cover semua oleh KPR TAPERA BTN Yang waktunya 30 tahun Suku bunganya 6% Oke pak ini terakhir nih Yang mau disampaikan untuk sahabat PUPR Untuk program kemudahan KPR subsidi Bagai pegawai honorer Ya mas Alfa dan sahabat PUPR Terutama teman-teman honorer nih ya Ini kami sudah berupaya ini Untuk bisa memfasilitasi teman-teman semuanya Dengan pak Agung dari BTN Sudah ada karpet merah pak Langsung ke kantor PTN yang ada di PUPR Segala keluhan terkait pembiayaan Mungkin bisa di konsultasikan Kita cari solusi-solusinya Pengembang juga sudah kita jaring ya pak Agung Yang kriterianya baik ya Hinerjanya baik Bisa ada rumah stoknya Kalau yang pengen cepat Kalau nggak ya inden Nanti akad kreditnya menyusul Ini sudah kita siapkan Jadi jangan segan-segan lah Jangan ragu-ragu Segera saja Kemudian juga ini pak Alfa Teman-teman PPDPP ya Jadi ada salah satu unitnya PUPR itu Di pusat pengelolaan dana Untuk pembiayaan perumahan Itu ada namanya aplikasi Sikasep dan Sikumbang Nah disitu ini teman-teman bisa melihat Rumah-rumah subsidi yang dijual oleh pengembang Karena rumah subsidi itu harus terdaftar Di sistem rekristasi pengembang ya Namanya istilahnya Sireng di PPDPP Dan harus masuk di website itu Jadi bisa dipantau Bisa dipantau langsung Bisa lihat ada lokasi Katakanlah pengen di Bekasi Ada apa sih rumah subsidi di Bekasi Mungkin ada Cikara Keluar itu lesnya Perumahan-perumahan apa saja Harganya berapa Di aplikasi itu pak? Iya Harganya berapa Ada stok atau enggak Denahnya di Itunya seperti site plan-nya Di lokasi mana yang kosong Itu bisa dilihat Dan bisa dipesan Jadi Pesan by ini pak? Di aplikasi Sikasep tadi Register bisa dipesan dari situ ya Nah jadi Mungkin di masa pandemi ini Sangat cocok ya Kita kadang-kadang Untuk survei langsung Mungkin terkendala Transportasi Segala macam Nah ini bisa survei online dulu Nanti kalau kira-kira Cocok nih baru survei ke lokasi Daripada Kusoknya ada Jadi itu sangat membantu Untuk bisa teman-teman Pilih lokasi yang Paling sesuai dengan teman-teman Kemudian BTN sudah memfasilitasi Red carpet ini Itu memudahkan Kami dari Dijen Perumahan Sudah kolaborasi Dengan teman-teman Perbankan dan pengembang Ayo segera punya rumah Jangan ditunda lagi Dan ini yang ASN juga ya Yang teman-teman CPNS nih Mumpung masih Fresh ini Langsung pak ya Beli rumah Jadi uangnya gak kemana-mana Tapi jadi investasi Investasi itu sahabat PUPR ya Tadi pesan dari para Sidi Mungkin pak Agung Mau ada yang disampaikan pak Nah kalau saya Sedikit beriklan tadi kan Kalau ingat KPR Ya ingatnya BTN ya pak Oke Ingat KPR ingat BTN Dan tentunya seperti tadi Kita sudah sangat serius Membuka outlet di PUPR ini Tentunya untuk mengoptimalkan Fungsi kami lah ya Menyediakan perumahan Bagi teman-teman semua Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan Dan kami sangat terbuka sekali nih Kayak inginannya seperti apa Kita berdiskusi Ya saat ini kita Punya tugas Untuk menyediakan rumah Subsidi bagi teman-teman honorer Kita akan selesaikan ya Mungkin nanti yang CPNS atau yang Pak NS ya pak Iya Mau pakai KPR BTN Yang Tapera itu Silahkan pak Kita akan bantu Open semua ya Open semua Bahkan kita sebenarnya Dalam rangkaian ini Ke belakang itu sudah Zoom-zoom dengan Melakukan zooming Dengan teman-teman developer Oke Jadi teman-teman dari PUPR Sudah melihat Lokasinya seperti apa kan Cocok Mereka langsung ke lokasi Oke Jadi kita benar-benar Pokoknya Bantu lah teman-teman Pengen punya rumah Nah seperti tadi Pak Didin Mumpung masih muda nih Jangka waktunya masih panjang gitu ya Menurutku sih saatnya nih Saat yang tepat Saat yang tepat Untuk memiliki rumah saat ini Oke terima kasih Pak Rasidi Terima kasih mas Pak Agung Atas diskusinya Untuk supaya Program pemudaan KPR Subsidi ini Juga bisa berjalan dengan baik ya pak ya Iya Dan Bang BTN juga selaku Pembiayaan Untuk membiayai juga bisa Berjalan lancar ya pak Dengan semua Fasilitas yang ada ya Amin 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 Terima kasih Salam sehat selalu pak Terima kasih Amin Oke kalau sahabat PUPR ingin tahu Lebih banyak lagi mengenai Apa saja yang sedang Dan sudah dikerjakan oleh Kementerian PUPR Atau inovasi apa saja Yang sedang dikembangkan Langsung saja ikuti Dan pantau Sosial media Kementerian PUPR Di Instagram ada At KemenPUPR Di Twitter ada At KemenPU Di Youtube ada KemenPUPR Di Facebook ada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat RI Di website ada www.pu.go.id Dan di TikTok Ada At KemenPUPR Terima kasih Saya Alfa Mandelika Pamit undur suara Sampai jumpa Bersama PUPR Sikap membangun negeri Sikap membangun negeri Sikap membangun negeri